Kasus COVID-19 di luar Pulau Jawa juga meningkat. Seperti di Pulau Kalimantan, beberapa wilayah masuk zona merah dan tingkat keterisian tempat tidur bahkan mendekati angka 100%. Salah satu lonjakan yang terjadi adalah di Provinsi Kalimantan Barat. Untuk membahasnya, kami sudah terhubung lewat Zoom dengan Wali Kota Singkawang, Chai Chumi, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Harison. Halo, selamat malam. Selamat malam, salam sehat untuk semuanya. Salam sehat, Ibu dan Bapak. Saya pertama kali mau ke Pak Harison terlebih dahulu untuk memberikan gambaran soal Kalimantan Barat, soal Provinsi ini. Karena tadi ada tujuh wilayah yang masuk dalam zona merah. Bagaimana hingga sore hari ini, Pak Harison? Oke, semuanya bukan di daerah di Kalimantan Barat yang zona merah. Kalau di Kalimantan Barat itu, yang zona merah itu hanya Kota Pontianak dan Kota Singkawang. Kemudian, Perusanggau, Kuburaya, Sintang, Mempawah, Kapuasulu, Landak, Melawi, Kadau, Sambas, Bekayang. Sekarang, 10 daerah itu zona oranye, dan 2 daerah itu zona kuning. Zona kuning itu di Ketapang dan Ketapang Utara. Nah, itu yang sehera latihan. Jadi yang merah itu hanya Kota Pontianak dan Kota Singkawang, Pak. Jadi yang merah hanya 2 ya, Pak, yaitu di Pontianak dan juga Singkawang. Kalau boleh digambarkan kepada kami, dari perubahan zona itu, dari zona oranye menuju zona merah, berapa hari, Pak, masing-masing untuk Kota Pontianak dan juga Singkawang? Ya, jadi sebenarnya kalau untuk Kota Pontianak sudah 2 minggu di zona merah ya. Tapi kalau Kota Singkawang ini baru, jodoh tanggal 4 Juli, 4 Juli baru masuk ke zona merah. Jadi Singkawang ini baru untuk ke zona merahnya ya. Saya ke Bu Wali Kota Singkawang. Ibu Wali Kota, ini Singkawang baru-baru ini masuk zona merah sebenarnya dari pemerintah kota sendiri, apa investigasi yang dilakukan, mengapa angka ini bisa begitu banyak begitu penularan COVID di sana? Ya, pertama-tama ya karena kita adalah kota transit ya, antara Kota Singkawang dan Kota Singkawang. Kemudian kedua ada karena kemarin kita lab kita juga, ya lab kita petugasnya terkonfirmasi, jadi pengiriman untuk set jadi sempuk ya hasilnya karena hasil keluar 4 sampai 7 hari ya, biasa baru bisa. Maka dari itu ini adalah yang membuat kita merah. Kemudian tidak tetipnya masyarakat untuk mentaasi protokol kesehatan sehingga penularannya jadi cepat. Hingga saat ini apakah masih diberlakukan PPKM Mikro atau sudah dilakukan PPKM Darurat untuk Kota Singkawang? Kita sudah ikut PPKM Mikro Darurat ya, yang dimana sesuai instruksi dari Pemperi yang 17 tahun 2021, jam operasional ditutup jam 5, ya kita berlakukan mulai besok ya, hari mat. Dan kita sudah sosialisasi hari ini. Dan begitu kita dinyatakan zona merah, malamnya kita langsung rapat dengan seluruh anggota Satgas dan kita langsung menetapkan langkah-langkah yang harus kita lakukan ya. Seperti kan patroli yang biasa dilakukan, kami bersama kita pimpinan akan turun juga untuk besok ya. Tidak dan kepada pihak pengelola, kafe, restoran, kemudian warung kopi dan sebagainya itu wajib untuk jam 5 sudah tidak terima di tempat ya. Mall tutup jam 5 dan semua kegiatan kecuali yang esensial yang masih boleh buka. Dan kemudian kepada pendidikan dan sebagainya ditiadakan ya, sudah termasuk yang darurat. Menarik tadi kita lihat pendapat atau statement dari Ibu Wali Kota soal peningkatan jumlah COVID-19 di kota Singkawang. Tidak hanya soal mobilitas orang, kedisipinan dari masyarakat, tapi juga ada kasus tadi teman-teman yang mengetes spesimen COVID-19. Saya ke Pak Harison, Pak Harison ini kan di Kalimantan Barat sudah ada penularan di beberapa tempat bahkan dinyatakan zona merah. Sebenarnya bagaimana kesiapan dari laboratorium untuk mengetes real-time PCR? Tadi kita sebelumnya juga sudah mendengar statement dari Gubernur Kalimantan Barat yang sebenarnya tidak begitu yakin dengan hasil tes artigen, tapi menginginkan real-time PCR. Sebenarnya bagaimana? Ya, jadi sebenarnya kalau di Provinsi Kalimantan Barat itu, Kabupaten Kota sudah mempunyai laboratorium RT-PCR. Di Provinsi sendiri, di Kota Pontianak yang milih Provinsi itu nanti ada satu laboratorium PCR, ditambah nanti dukungan dari Universitas Tanjung Pura. Jadi kalau di level Provinsi, ada dua laboratorium PCR. Nah, di Kabupaten-Kabupaten Kota itu juga ada laboratorium PCR. Nah, memang kita punya kendala, kendala banyaknya permintaan PCR dari Kabupaten Kota. Dan lamanya itu kadang-kadang dari puskesmas untuk ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, lalu dikirim ke Dinas Kesehatan Provinsi, dia juga membutuhkan waktu. Nah, ini yang kadang-kadang seperti yang dikeluhkan oleh Ibu Wali Kota tadi, Wali Kota Singkawang, bahwa hasilnya itu akan sekitar 47 hari. Ya, kadang-kadang juga lamanya perjalanan dari puskesmas ke Dinas Kesehatan Kota baru ke Provinsi ya. Untuk itu sebenarnya memang pemerintah Provinsi menyarankan agar Dinas Kesehatan Kabupaten Kota itu memang punya laboratorium sendiri. Singkawang itu sudah punya, cuma memang kapasitasnya masih kecil. Jadi mungkin ke depan laboratorium itu kapasitasnya harus diperbesar untuk pemerintahan PCR-nya. Gitu, Mbak. Nah, Ibu Wali Kota ini kan dengan kondisi bahwa menunggu hasil tes, tadi dikatakan oleh Pak Harisan menunggu 4 sampai 7 hari. Artinya, warga yang merupakan suspek ini harus menunggu. Sejauh ini di Kota Singkawang sendiri, berapa tempat isolasi dan bagaimana screening dari Pemkot sendiri untuk bisa kemudian memisahkan warga yang suspek dengan warga yang masih sehat? Ya, untuk kita isolasi ya, ruang isolasi di rumah sakit ada. Kemudian kita ada namanya isolasi terpusat di PSKI. Yang sudah sedih ada 40 kamar. Dan saat ini kita juga lagi renov ya, sehingga bisa mencapai 100 kamar. Ada rumah dinas akan kita renov, jadi ada sekitar 18 kamar. Kemudian di aulanya kita sekat itu bisa 40 kamar. Dan rumah sakit sendiri kita renov juga, ada ruangan, tempat kamar. Dengan BPSK 18, itu kita lakukan. Screeningnya tetap ya kita melalui testing ya, testing dan tracking ya, yang melalui PPKM Mikro yang ada. Begitu dari data keluar siapa yang positif, langsung kita kasihkan di kecamatan-kecamatan. Dan keluar, akhirnya kita akan lakukan tracing-tracking seperti itu. Kalau di kota Singkawang sendiri, berapa target tracing dan juga testing? Karena mengingat ini pemerintah pusat menginginkan zona merah-zona merah ini untuk pemerintah daerah atau pemerintah kotanya memperbanyak tracingnya dan testingnya. Ya, satu hari itu kita diharuskan itu adalah 491 ya, seperti yang disampaikan zona sakit. Dan itu semalam sudah kita rapatkan kepada seluruh dinas kita untuk melakukan itu. Saya mau ke Pak Harison. Pak Harison ini testing dan tracingnya sekitar 450-an, begitu artinya kalau yang dites semakin banyak, semakin tahu siapa yang sehat dan siapa yang sakit. Saya ingin tanya lebih luas soal nakesnya. Bagaimana dengan tenaga kesehatan dan juga rumah sakit-rumah sakit yang diawasi oleh Provinsi Kalimantan Barat? Ya, sebenarnya sekarang untuk port kita, kalau sekalimantan barat itu ada 69,53 persen ya, portnya. Tetapi memang ada kota-kota tertentu yang portnya memang cukup tinggi. Jadi misalnya Singkawang hari ini itu 95,45 persen. Kota Pontianak itu portnya 85,64 persen. Ketapang 72,97 persen. Kapuasulu 71,43 persen. Nah jadi memang sekarang ini kita tenaga-tenaga kesehatan di rumah sakit mempunyai beban ekstra, beban yang berat ya. Walaupun sebenarnya Bapak Gubernur sudah menginstrusikan kepada Bupati Wali Kota untuk mengkonversi tempat tidur besar 40 persen itu diperuntukkan untuk COVID. Jadi tempat-tempat tidur di rumah sakit itu yang tadinya untuk pasien umum sekarang dijadikan untuk perawatan pasien COVID agar nanti bornya itu turun. Nah di samping itu pemerintah Provinsi juga sudah membuat rumah sakit darurat. Ya rumah sakit darurat atau rumah sakit lapangan dengan kapasitas 100 tempat tidur. Itu sudah dibuat, sudah ditandatangan oleh Bapak Gubernur 1 Juli kemarin. Kita menggunakan unit pelatihan kesehatan. Jadikan rumah sakit darurat. Nah tenaga kesehatan sendiri sebenarnya mereka mempunyai, sekarang ini mempunyai beban yang cukup berat ya. Seiring dengan meningkatnya kasus-kasus konfirmasi COVID-19. Di samping itu juga tenaga kesehatan juga kan ada yang tular atau terpapar konfirmasi COVID-19. Nah ini yang menyebabkan sebenarnya di rumah sakit juga ada penurunan tenaga kesehatan untuk perawatan pasien konfirmasi ini. Baik, Provinsi Kalimantan Barat sedang mempersiapkan diri karena ada beberapa wilayahnya sudah masuk zona merah. Tadi diungkapkan ada kota Pontianak dan juga Singkawang khusus tadi soal Singkawang sedang disiapkan juga tempat isolasi dan perbaikan rumah sakit. Terima kasih Ibu Wali Kota Singkawang, Cai Cumi dan juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Pak Harrison. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini.